Kanyang Budi kan sudah acara Labuan di Pantai Parangkusumo ya? Iya. Mungkin Kanyang Budi bisa menceritakan waktu acara Labuan di sana, kira-kira apa-apa pesan khusus terkait Bu Ansuro ini dari Ibu Ratu? Kalau kemarin pesan itu saya biasanya tidak ngambil di Labuan. Kalau pesan itu harus naik pribadi. Naik pribadi ngambil petunjuk itu bukan di Parangkusumo bisa saya lakukan. Memang kemarin itu ada petunjuk tentang besarnya bencana ini akan terjadi. Kan rengkahan itu sudah mulai muncul, tiga rengkahan itu mulai aktif. Gunung sudah mulai ini. Nah untungnya kemarin ini ada, eh bukan untung ya, maksudnya. Jadi terjadi kecelakaan di laut. Jadi biasanya itu, biasanya kalau ada kecelakaan itu agak tenang sebentar. Jadi di tempat yang utama rengkahan itu juga terjadi korban nyawa. Itu juga tenang sebentar. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kalau di bulan Suroi ini kan dianggap sama orang Jawa itu salah satu bulan yang paling sagral. Saya ingin tahu, kira-kira seperti kemarin di istana Ratu, Ibu Ratu itu kira-kira juga apa ada acara untuk memperingati Suroi itu? Ya jadi kalau di bulan Suroi ini memang satu-satunya bulan yang paling sagral kalau menurut saya di Tanah Jawa. Terutama di sekitar Jawa Jakarta dan sekitarnya. Nah, di keraton Kidul itu ya acara itu ya tidak ada, tapi sibuk sekali di sana. Banyak orang soan masuk itu ada terus setiap hari. Jadi alun-alun yang biasa orang kumpul itu penuh. Jadi Ibu memang istilahnya di sana memang istilahnya lebih daripada hari biasa, jadi aktif di sana. Tapi di sana tidak ada jatuhan khusus yang dibikin. Kalau di alun-alun tetap ada. Tapi kalau di keraton kan, jadi gini, di sana itu yang ada acara itu kan di alun-alun. Kalau untuk di dalam sendiri itu orang kan keluar masuk terus, yang bertemu, yang apa. Karena bulan Suroi ini memang padat banget apalagi mendekati pertengahan Suroi. Kemarin pas mendekati bulan Purnama, itu pasti tambah rame. Bayangin aja orang sampai pagi ada di pantai. Karena bulan Suroi ini penting sekali di Tanah Jawa. Oke, terus kayak, ini katanya informasi dari keraton itu kan ada acara labuan dari sana ya. Iya. Seperti pihak keraton itu, apa manfaat atau apa kayak visi-misinya bikin acara labuan itu di sana pas bulan Suroi? Apakah ada istilahnya perintah atau kayak nguri-nguri budaya atau gimana itu? Oh, jadi kalau keratonnya saya jawab, berdasarkan tempat saya bertugas, keraton Surakarta. Memang kalau di bulan Suro, dari keraton Surakarta itu memang ada labuan empat penjuru atau labuan sekawan empat penjuru. Jadi memang di setiap bulan Suro, itu ada labuan bukan cuma di pantai selatan. Jadi dia di empat penjuru. Jadi di pantai selatan, di gunung lawu, ada beberapa tempat lagi. Nah itu memang dilakukan di saat bulan Suroi. Karena bulan Suroh itu kan orang biasanya bersih-bersih. Dan nanti istilahnya memang kewajiban di bulan Suroh itu. Desa-desa di sini juga lakukan bersih desa, ucapan syukur. Kemarin ada dari desa mana tuh semua hasil panen, itu semua. Memang khusus di bulan Suroh. Karena bulan Suroh ini nggak boleh ada pernikahan, nggak boleh ada apa kalau di Tanah Jawa. Kira-kira kalau misalnya saya bikin hajatan pernikahan atau sunatan gitu, waktu bulan Suroh itu apa ada dampak langsung adab atau apa gitu? Biasanya itu kejadiannya tuh pasti ada. Kebanyakan tuh biasanya kena tulah di bulan itu. Karena bulan Suroh ini kan bulan bersih-bersih. Dimana semua orang cuci pusaka dan lain-lain. Nah kebanyakan itu biasanya rumah tangganya gampang kandas. Oh gitu. Biasanya rumah tangga yang paling kelihatan. Makanya sampai sekarang nggak ada yang berani. Di bulan Suroh. Buka toko aja. Mesti kacau nanti ya itu rumah tangganya itu ya? Pasti. Selama ini pasti. Karena terlalu banyak kepercayaan di bulan Suroh ini, jadinya memang pengaruh atmosfer berbeda di bulan Suroh ini. Makanya kayak kami, bulan Suroh pasti orang bersih-bersih. Orang mandi, bersihkan diri, pas bener di bulan Suroh. Itu paling tepat. Seperti bersih-bersih penyucian pusaka atau apa itu kan memang di Suroh ya? Di Suroh. Di bulan-bulan lain itu nggak ada itu. Ritual seperti pembersihan gitu. Biasanya tidak ada. Kecuali kalau pedagang. Kalau pedagang ada tetap. Kalau untuk barang pusaka tertentu tidak. Mereka ada yang di satu Suroh, ada yang sepanjang bulan Suroh itu. Kalau sekarang masih banyak yang punya pembersihan. Pembersihan diri yang paling utama. Kayak kemarin istilahnya ada labuan besar dari dukun-dukun dari Indonesia. Nah itu juga mereka untuk pembersihan diri, ucapan syukur. Nah kalau pengusaha biasanya ucapan syukur di bulan Suroh. Dari hasil pekerjaan satu tahun, ucapan syukurnya di bulan Suroh. Makanya sampai sekarang kalau ke pantai, masih padat. Semakin malam sampai padat. Sampai nanti akhir bulan Suroh? Iya, sampai akhir bulan Suroh. Nanti mulai tenang lagi. Nanti kalau di akhir bulan Suroh, baru kembali kepada awal. Orang akan ngejar selasa Kliwon, cepat Kliwon. Tadi sempat disinggung masalah orang yang buka usaha itu saja menghindari bulan Suroh. Iya, menghindari. Itu memang tidak boleh? Untuk aturan orang Jawa itu tidak boleh? Tidak bisa. Selama di Tanah Jawa ya, kecuali kita ngomong di Sumatera dan lain-lain. Di Tanah Jawa, jangan saja. Kebanyakan hasilnya pasti gagal. Jadi, selama Tanah Jawa ya, kalau di tempat lain saya tidak komen. Karena tradisi ini sangat kental di Tanah Jawa. Itu di Tanah Jawa terus untuk orang Jawa atau bagaimana? Biasanya Tanah Jawa, orang yang usaha di Tanah Jawa itu mempengaruhi. Atau orang Jawa yang di luar itu mempengaruhi. Tapi kalau di Sumatera mau buka, tidak masalah. Tapi Tanah Jawa terus akaral. Karena Tanah Jawa ini sudah biasa. Karena di bulan Suroh ini akan banyak sesaji. Akan banyak yang dupa-dupain dibakar. Menyenin dibakar. Jadi, Malu Goib itu aktivitas di bulan Suroh. Kalau misalnya ada orang Amerika mau bikin hotel, bikin usaha di sini waktu bulan Suroh. Orangnya kan tidak mempercaya hal-hal gitu. Betul. Itu tetap ada dampaknya? Pasti ada dampak. Karena pegawainya pasti orang Jawa. Bukan bule semua. Tidak ada dampak untuk dia. Tapi dampak dengan hotelnya nanti. Oke, oke, oke. Orang sini masuk saja ke Pantai Selatan, buka usaha. Tidak ada masalah, bisa bangkrut. Kemarin Kanyang Budi kan sudah acara labuan di Pantai Parangkusumo ya. Iya. Mungkin Kanyang Budi bisa menceritakan waktu acara labuan di sana. Kira-kira apa-apa pesan khusus terkait bulan Suroh ini dari Ibu Ratu gitu. Kalau kemarin pesan itu saya biasanya tidak ngambil di labuan. Kalau pesan itu harus naik pribadi. Naik pribadi ngambil petunjuk itu bukan di Parangkusumo bisa saya lakukan. Memang kemarin itu ada petunjuk tentang besarnya bencana ini. Akan terjadi. Kan rengkahan itu sudah mulai muncul. Tiga rengkahan itu mulai aktif. Gunung sudah mulai ini. Nah, untungnya kemarin ini. Ada, eh bukan untung ya maksudnya. Jadi terjadi kecelakaan di laut. Jadi biasanya itu, biasanya kalau ada kecelakaan itu agak tenang sebentar. Jadi di tempat yang utama rengkahan itu juga terjadi korban nyawa. Itu juga tenang sebentar. Cuma di Merapi belum ada korban. Jadi Merapi masih terus. Tadi sore juga kan mulai. Asap juga keluar. Kalau Merapi ini memang tidak sabar. Tapi kan ini rencana ke depan pandangan ini memang semua. Waktu Ibu terakhir kasih tahu, kami saya disuruh berjaga-jaga. Jadi, ya ini sudah kata-kata berjaga-jaga, biasanya saya sudah stabil. Tapi pantai masih belum turun. Keadaan pasir masih stabil. Nah, kemarin ada orang kecelakaan lima. Itu dua meninggal, tiga masih hidup. Itu bulan suruh? Iya. Dia kalau tidak salah meninggal di pantai Parangdok. Sekitar Parangtitis dan Parangdok. Jadi, sekarang ini kan ubur-ubur lagi keluarnya. Jadi, biasanya kalau bencana ada itu, ubur-ubur tidak ada. Itu juga tidak ada. Air juga berubah. Tapi ini tanda itu belum. Tapi kemarin waktu saya masuk doa, Ibu bilang selalu bersiap. Nah, waktunya saya belum tahu. Untuk yang korban tadi, lima orang, itu di luar acara Labuan yang resmi? Oh iya, di luar. Dia bikin acara sendiri? Mereka main, turis. Jadi, orang dari luar Jogja. Dia tidak bikin ritual, dia sekedar piknik gitu? Jadi, biasanya yang banyak kejadian meninggal itu, bukan orang situ. Semua pendatang. Jadi, saya himbau ya untuk para turis yang main. Atau wisatawan domestik? Wisatawan domestik lah. Agak berhati-hati. Jadi, kalau dilarang sama tim sarjangan ini, tolong jangan dilakukan. Karena ini, cuma dua itu masih genep. Jadi, biasanya akan ada lagi. Oh. Sampai berapa orang kira-kira? Biasanya ganjil. Oh, gitu. Ini kan baru dua. Baru dua? Iya. Jadi, harus waspada aja. Jangan, kalau dilarang, diikutin gitu. Karena, arus tarik baliknya ini yang berbahaya. Jadi, biasanya arus tarik baliknya. Biasanya, kayak kasusnya itu terseret ombak atau gimana? Jadi, gini. Kan, ombaknya itu bagus tuh. Enak tuh. Terus, dia berenang-berenang, enak. Tiba-tiba, ombak Pantai Selatan itu bisa berubah. Jadi, nggak bisa kita prediksi. Tiba-tiba naik tinggi, ditarik. Arus tariknya itu yang susah dilawan. Tapi, kalau kayak kami, udah dikasih tahu. Kami udah belajar. Udah tahu caranya. Jadi, kalau tertarik dengan arus balik, kita berenangnya jangan lurus. Tapi, miring ikutin arus tadi ke nyamping. Pasti ada arus tamparan ke sebelah. Jadi, kita berenangnya tuh kembali ke pantai itu harus miring. Baru bisa kembali. Jadi, pokoknya yang berbahaya ini arus tarik. Nah, kalau untuk parang tritis, itu palungnya tetap ada. Tapi, para wisatawan harus tahu, ditandain sudah dengan bendera. Jadi, jangan main di sekitar bendera itu. Karena ada palung laut. Jurang. Kalau parang kesumo, saat ini masih aman. Cuma, arusnya bisa naik dadaan. Seperti acara kemarin, tiba-tiba naik tinggi. Tenang, tiba-tiba tinggi. Jadi, kita nggak bisa prediksi sekarang. Yang di Gunung Kidul, lebih lagi. Biasanya kita bisa prediksi, pasang ini naik sekitar 5 jam lagi, atau 7 jam lagi. Sekarang nggak bisa. Tiba-tiba 3 jam pasang naik. Jadi, susah dibaca sekarang. Karena mendekati bencana, jadi susah dibaca. Oke. Tadi, Ibu Ratu berpesan, kalau disuruh jaga-jaga. Iya, waspada. Waspada. Karena akan ada bencana. Iya. Sebagai orang awam, kira-kira tindakan konkret seperti apa itu? Jaga-jaganya kayak apa? Iya. Biasanya untuk jaga-jaga, banyak berdoa, gitu. Banyak berdoa, cari kemas yang baik untuk surat-surat yang penting. Jadi, kalau ada apa-apa kan gampang untuk ininya. Karena ini, merapi ini kan juga sudah mulai aktif terus, nih. Iya. Sudah aktif. Kemarin ada laporan, tiga rengkahan itu sudah mulai aktif juga. Jadi, cuaca ini sudah mulai berubah. Berubah-berubah, gitu. Ini memang sudah dekat. Tapi kalau saya sih, nggak khawatir, ya. Banyak orang telfon saya, bagaimana kan ceng berbahayanya, bagaimana mereka mau pindah. Ya, saya bilang jangan khawatir, ya, Pak. Karena yang nanti kena itu, ya sudah ada ditulis, kok. Jadi, aman aja kalau memang nggak kena, gitu. Oke. Ini masih terkait sama Ibu Ratu. Kalau ketika misalnya Ibu Ratu itu nggak ke Kraton, datang ke mana itu, ke Daratan, itu beliau katanya, kalau itu lewat gerbang Alun-Alun Kidul itu, apa itu memang rute yang biasa beliau tempuh, atau itu bebas, atau dimanapun beliau bisa lewat? Kalau Ibu Ratu itu udah jalan keluar. Udah nggak pernah keluar lagi. Hmm, gitu ya. Itu mungkin Dewi yang lain. Hmm. Iya. Jadi, setahu saya, sampai saat sekarang, tidak keluar lagi, karena tidak ada kepentingan untuk keluar lagi. Sudah banyak, jujur, dari Kraton udah tidak ada, semenjak Kraton sudah ada Ratu-Ratunya, udah nggak ada lagi hubungan sesuatu yang dekat itu. Apalagi dari Surakarta juga kan sudah memanggilnya Eang. Udah berpikir. Di Junjakarta udah ada Ratu juga. Jadi, nggak ada spesial lagi yang keluar. Makanya kemarin waktu, saya di Bulan Suro, naik untuk Kirap di Surakarta, saya lihat panggung Songgobono. Jadi, kalau Surakarta, pertemuan Ibu itu adanya di panggung Songgobono. Songgobono, ya. Iya. Nggak terawat lagi. Saya juga nggak tahu kapan itu dibuka lagi. Waktu acara kemarin di Songgobono itu, nggak apa ya, kayak hal-hal yang gimana sakral gitu, nggak ditangkap gitu di situ. nggak dibuka pintunya. Acaranya nggak di situ, di dalam lagi. Di tempat yang biasanya. Jadi, Songgobono itu tertutup. Hanya kita kalau masuk pintu Kraton dari pintu yang kemendengan atau apa yang dekat pasar itu, masuk, belok itu, langsung Songgobono. Tapi kita nanti acara masuk ke pintu yang dalam lagi. Jadi, Kraton Surakarta itu kan, kalau masuk ke sana itu unik banget. Kacanya banyak, besar-besar. Itu kenapa saya ngajar tentang kaca? Karena Surakarta itu, kacanya luar biasa. Baru masuk pintu aja, pintu ada tiga. Kiri-kanan itu ada kaca raksasa. Kalau kita berkaca, badan kita full di situ. Pintu dibuka, udah kaca besar raksasa lagi. Masuk lagi, kaca lagi. Semua kaca. Buat apaan? Nah, itu ada rahasia. Di balik itu. Jadi, Sinun Pakubono 10 itu, waktu rancang itu semua, untuk pasang itu kan, dia kaya banget. Jadi, kaca itu berhubungan dengan banyak hal. Jadi, untuk keberkahan, untuk nolak bala, dan lain-lain. Makanya, Kraton Surakarta itu, pakai kaca besar raksasa itu, banyak sekali. Jadi, kalau misalnya, main ke Begantan Surakarta, kan ada pintu yang gak boleh jaga, di pintu kamandengan, atau apa itu. Nah, itu aja udah kiri-kanan, itu kaca raksasa ada. Pintu dua, pintu tengah, sini udah besar. Jadi, kaca raksasa itu, maksudnya, kalau kita berkaca, kita full badan masuk. Kalau kita buka pintu gerbangnya, masuk dalam, udah besar, ada ukiran kaca raksasa lagi. Itu kenapa saya, waktu itu bicara tentang kaca. Banyak pengusaha rumahnya, banyak kaca. Karena karton Surakarta itu, banyak kaca. Berbeda dengan, tempat lain. Apa ntar ketahuan, kalau misalnya ada yang mau aneh-aneh, ada niat jelek gitu. Kalau kaca itu, pertama, bisa untuk nolak seperti itu. Jadi, kadang-kadang, kalau misalnya, rumah kita tusuk sate, kita harus kasih kaca. Tempat kita kecil, kita harus kasih kaca. Oh, gitu. Pertama, kaca itu, membuat orang yang melihat itu, lebih lega. Yang kedua, beberapa goib itu, memang tertolak, sama itu, kaca. Dan juga keempat, kaca itu bisa jadi, sebuah tempat untuk goib penjaga. Untuk penempatannya? Penempatannya biasanya, mau masuk. Pintu utama, masuk. Jadi, ada di depan gitu. Kalau dinding ada kiri-kanan, pintu di tengah, itu biasanya kiri-kanan taruh. Kaca besar. Lalu, pintu dibuka, kaca dulu, yang kita lihat. Jadi, tamu begitu buka, itu kaca dulu. Itu biasa penempatan di rumah, yang paling utama. Makanya, kalau di kamar, taruh kaca. Di beberapa tempat bangun, tidur itu kaca. Itu paling bagus. Sampai di kamar juga ya? Harus banyak kaca ya? Banyak. Jadi, di ruangan luar aja, di kartun surat kata, pakai kaca. Oke, terkait tadi, Kanjeng Budi kan sempat, ngomong merapi juga. Iya. Tempoh hari kan, memang diberitakan, sempat ada. Merapi itu, melahkan lahar pak. Lahar itu yang, besar juga kan ya. Apa Kanjeng Budi itu, kemarin-kemarin itu, dikasih info, dari leluhur, atau bagaimana, terkait kemarin, lahar itu? Waktu itu, belum dapat info dari leluhur, tapi saya meditasi waktu itu. Waktu saya meditasi, saya mendengar suara gemuruh, besar sekali, di bawah merapi ini. Jadi, gemuruh itu, makin besar. Kadang-kadang, saya kalau tidur itu, juga dengar, gemuruh seperti itu. Nah, ini kan belum ada kabar, sama sekali. Maksudnya, merapi ini masih tetap diem. Nah, itu yang bikin kita, jadi takut itu. Harusnya kan, dia kasih tahu, persiapan atau apa. Tapi ini, belum mengasih petunjuk sama sekali. Belum mengasih petunjuk, tapi, suara, gemuruh itu, makin besar. Tapi, dengan adanya eropsi gini, agak tenang saya. Berarti kan, dia keluar. Yang saya takutin, kalau tertahan. Selesai jadinya. Karena ini, kali ini, penjalan ini kan, harus berbarengan. Jadi, nggak bisa saya pedeluan. Kalau ini kan, mulai curi start nih, pengunduan. Tapi kan, ini nggak ada kaitan sama bulan suro, karena terjadi di bulan suro kan. Sebenarnya, ini kan, bulan suro ini kan, banyak sesaji masuk. Nah, cuma saya belum tahu, belum dengar ada, korban di merapi lagi nih. Biasanya, kalau korban masuk, itu, itu tertahan om, dia. Itu, jadi gini, korban itu, bukannya kita jahat ya. Korban terjadi itu, selamat sekian. Jadi, ya alam itu, harus terjadi seperti itu. Yang sungai kali, itu aja kan, sekali makan, tiga waktu itu. Tenang dia. Padahal itu, rengkahan yang paling besar. Terkait tadi itu, misalnya antisipasi, untuk istilahnya, sebelum ada, apa ya, bencana yang datang, kita disuruh banyak-banyak berdoa. Ini kita ngomong secara universal aja. Apakah nanti itu diperlukan, suatu lembaga agama, atau, paguyupan, kepercayaan penghayat, di Jawa, itu melakukan hal yang istilahnya, seperti, apa ya, kayak doa tolak balak gitu. Apa diperlukan kayak gitu? Kalau doa tolak balak, dan lain-lainnya, memang bisa, perlu juga. Tetapi yang terutama ini, sebenarnya, setiap orangnya itu yang berdoa. Karena, bencana ini memang, sudah dekat sekali gitu Pak. Karena kemarin, waktu saya ritual di ujung itu, saya kan ritual di, pantai yang kuning, pantai pasir putih. Jadi, selesai doa itu, memang ibu bilang, saya disuruh waspada. Makanya, wah, saya juga sempat deg-degan itu. Karena, saya rasakan benar, saat saya tidur di Merapi ini, gempa-gempa kecil itu, terasa benar di badan saya gitu. Suara gemuruh itu terasa banget. Terus, laut, berapa kali saya datang ke laut itu, perubahan suhu laut itu, beda banget drastisnya. cepat gitu. Ya, kadang-kadang, besok hari ini hangat. Besok dingin sekali, sampai saya bisa menggigil. Terus, ombak itu naiknya juga, nggak bisa saya prediksi sekarang. Ini mulai- Ada sesuatu yang nggak wajar ini, di alam ini ya. Iya, tapi untungnya, masih ada ubur-ubur. Kalau ubur-ubur nggak ada, menjauh, lebih cakut lagi saya. Kali ini, bencana kali ini, agak sulit banget, diprediksi tanggal, atau bulan. Gitu ya? Iya. Kemungkinan ini, agak banyak yang diambil saya. Oke. Dan juga, om tahu ya, beberapa spiritualnya, lagi menyuruhkan adanya, pembersihan tanah Jawa. Pembersihan tanah Jawa, itu mungkin kita tambah takut. Mereka dapat petunjuknya seperti itu. Pembersihan ini, konkretnya kayak apa? Jadi, akan ada, kematian. Jadi yang beberapa mati, muncul yang baru. Ini masal. Iya. Makanya banyak spiritual, teriak seperti itu terus. Itu bukannya mereka dapat, ngawur, enggak. Itu berhubungan semua. Mereka teriak terus, teriak terus. Makanya, saya juga dapat petunjuk itu dari ibu. Kemarin saya tanya ibu lebih lanjut, ibu nggak jelasin lebih lanjut. Nah ini yang saya jadi aneh. Biasanya itu dikasih tahu. Kok sekarang, seperti ditahan. Apa ada sesuatu, apakah Gusti Allah punya rencana yang berbeda? Saya belum tahu itu. Saya berapa kali masuk, nanti rencananya saya mau masuk lagi, di pertengahan suruh lewat nanti, saya mau masuk lagi untuk doa, pribadi untuk cari petunjuk lagi. Karena ini kok aneh gitu. Biasanya itu dikasih tahu jelas. Sekarang, kok ada yang disembunyiin gitu. Lalu tiba-tiba, beberapa spiritual di tiap daerah, berteriak. Akan ada pembersihan. Akan ada pembersihan. Seperti kita ketahui kan kemarin, mulai awal tanggal 1 di bulan suruh itu kan, banyak paguyupan, pengayat itu yang bikin acara wayangan. Sama istilahnya doa berkah gitu. Apakah dengan hal-hal yang demikian itu, nanti bisa istilahnya menganulir berita, yang katanya akan ada bencana tadi? Sebenarnya, bisa ada pengaruh, tapi tidak terlalu besar. Berarti tetap akan ada. Iya. Cuma mungkin, Cuma mungkin, biasa dengan kekuatan 100 bisa turun, 40 atau 50 gitu. Ini yang saya deg-degan ini, kan belum pergantian ini, untuk presiden. itu yang saya deg-degan itu. Oke. Ini menarik ini, kalau ngomong kaitan sama presiden ini. Emang ada kira-kira itu, hubungan sama politik itu, di istilah dunia manusia, yang istilahnya nyata ini? Ini kan pelan-pelan, udah mulai terjadi nih, goyangan di ekonomi nih. Sekarang ini, pelan-pelan. Cuma kan mungkin, beberapa orang belum terasa. Tapi ini udah mulai berjalan ini. Jadi, goncangan ekonomi ini, yang saya takut itu berbarengan jadinya. Nanti bencana, goncangan ini terjadi. Coba perhatikan nih, beberapa negara juga, kayak misalnya di Amerika, sekarang kan juga mulai, perubahan-perubahan juga ini. Hmm. Ini aneh nih semua. Rusia kebangkitan besar-besaran spiritualnya. Di beberapa daerah, negara juga terjadi. Nah, di Indonesia yang ngerinya sekarang, beberapa spiritual teriak nih, bencana mau datang, pembersihan datang. Saya tanya ibu juga, akan itu akan terjadi, suruh waspada terus, suruh jaga-jaga. Makanya saya bingung ini. Wah, ini gak keburu lagi nanti, ngapa-ngapain ini. Jadi, saat ini, banyak orang yang, ada yang telpon saya. Bagaimana dia mau mindah hartanya, mau mindah keluar negeri, dan lain-lain. Kalau saya jawab nanti, waduh, repot nanti. Bisa gak kacau ya. Iya. Saya ini agak takut bicara, sebenarnya, karena ada undang-undang, nanti kalau tentang bencana ini, saya bisa kena gitu. jadi ada beberapa yang saya tahan, kata-kata ini. Gara-gara ada UU ini ya, UIT ini. Jadi, kalau bikin gonjang-ganjir masa itu, saya kena gitu. Makanya ada beberapa, ini saya mohon maaf, saya tahan. Jadi, kalau misalnya, mengeluarkan statement, yang meresahkan, yang membuat takut, masyarakat itu bisa kena cerah. Iya. Itu yang saya jadi tahan. Saya kemarin, diingetin soalnya, sama orang. ingat, kata-kata dia. Karena, terlalu banyak orang berteriak, sekarang ini, ada perubahan, pembersihan. Banyak sekali, lom. Itu pembersihan, kalau dikaitkan dengan tadi, masalah, pelantikan tadi. Itu, nanti, setelah pelantikannya, atau sebelumnya? Kalau liat anginnya itu, setelah perubahan. Tapi, kita gak tahu, apakah masuk di perubahan itu. Nah, itu, sekarang ini masih, kalau saya lihat dari ombak, ini kayaknya nunggu perubahan. Ini yang dimaksud, nunggu perubahan. Ini menunggu dari, pimpinan, presiden, melakukan tindakan, seperti apa? Misalnya, contohnya itu. Jadi gini, maksudnya, berubahnya pimpinan. Sekarang kan masih dipegang, sama bapak. Nah, nanti kalau berubah, ke pemimpin berikutnya, itu mungkin cuaca berubah total. Berubah ke arah yang lebih baik, atau bagaimana? Nanti kita lihat. Ini, berubah total saja. Iya, iya. Karena kan, sebagian banyak juga, para spiritualis itu, yang mengatakan, apa ya, kepemimpinan yang baru ini, nggak bertahan lama, gitu. Saya ingin, istilahnya, menggali pendapatnya, dari Ganjang Budi, apa kira-kira sependapat, dengan keterangan, para spiritualis, yang lain, itu. yang mereka bilang sih, tidak, 100% salah, gitu. Oh, gitu ya. Cuma, masalahnya kan, para pemimpin ini juga udah tahu. Makanya, mereka juga punya backing, untuk itu. Jadi, apa yang, seperti yang muncul ini juga, beberapa, penasihat dari itu, kan, kumpulin juga. Jadi, mereka juga punya backup, untuk itu. Jadi, tinggal, nanti, bisa nggak, melawan jalur alam ini. Ini nanti akan, berubah ini, jalur alam ini. Jadi, seperti ginilah, kemarin ada acara, pelabuhan, ada orang, sakti, apa, semua, tiba-tiba, alam, merubah, dia kena. Nah, itu maksud saya. Nah, mereka ini memang, mulai buka kuping juga. Kan, punya tim mereka. Berarti, ada tindakan dari, istilahnya, orang-orangnya beliau, berarti, yang sudah melakukan, seperti, upacara labuan, atau gimana gitu? Ini bukan cuma, upacara labuan aja. Harus dari, segi empat penjuru. Jadi, laut, nanti yang gunung juga. Makanya, ada simpat. Tapi, orang-orangnya sudah melakukan itu? Iya, untuk simpatisannya, beliau sudah, lakukan. Misalnya, seperti kemarin saya, waktu labuan. Waktu saya labuan kemarin, itu kan sepilih aja, labuan besar dukun Indonesia, biasanya hanya kita jalanin biasa aja. Tetapi, kemarin saya dapat backup dari Surabaya. Ada pasukan berbaju hitam dari Surabaya datang. Itu lembaga resmi, independen? Mereka itu biasanya bergerak kalau, alam-alam bergerak. Jadi, mereka bergerak. Jadi, mereka itu disebut, bunga-bunga sekar. Jadi, pasukan sekar ini kemarin turun. Jadi, ya, membantu sekali mereka. Karena selama ini, mereka hanya bergerak di bawah tanah. Mereka belum muncul. Jadi, mereka ciri khasnya itu berbaju hitam. Mereka pakai logo bunga. Mereka menggunakan udang ikatan. Jadi, itu udah mulai muncul. Jadi, biasanya jarang mereka keluar dari ini. Biasanya, ini berhubungan dengan, kebetulan kan saya juga disebut sekar jagat dari Gunung Merapi. Jadi, pasukan ini udah keluar. Berarti, pasukan ini punya inisiatif sendiri. Gak ada istilahnya perintah dari pimpinan, apa, pimpinan Presiden itu gak ada ya? Ini perintah dari guru. Oh, perintah dari guru. Jadi, pemimpinnya, gurunya dari para pasukan ini memang selalu memantau tentang perkembangan alam dan lain-lain. Jadi, dulu saya juga masuk dalam jajaran penjaga alam di Nusantara. Jadi, biasa berhubungan kalau bencana terjadi. Waktu Corona, itu cerita seling berhubungan semua untuk mengawasi perubahannya. Karena ini, untungnya, tanda langit belum muncul. Tanda langit belum muncul. Makanya kemarin saya di-backing sama tim itu. Jadi, saya berterima kasih banget mereka tanpa pamri datang untuk membantu. Oke. di cerita pewayangan, ketika generasinya Pandawa itu sudah tidak ada, terus diganti yang muda-muda, itu muncul, tim mulutup pimpinan baru. Itu parikesit, itu cucu. Cuma, cucu ini ada yang membackup dari Prabu Pulau Dewo, Prabu Manduro itu menjadi pimpinan. nah ini terkait seperti ini, apakah nanti itu, kalau dikaitkan dengan Gibran, apakah bisa ada korelasi nanti istilahnya, kalau menurut teori siklus kan biasanya kan berulang, berputar, akan terjadi lagi berapa ratus tahun lagi. Apakah mungkin nanti itu Gibran itu menjadi presiden di Indonesia. jadi gini, memang Bapak Prabu itu sangat berbahaya di kesehatan. Jadi, kalau backingnya nggak kuat tentang itu memang sangat mengerikan nanti di tengah-tengah itu. Ini Pak Jokowi itu kan memang seorang spiritual juga yang mumpuni. jadi dia bisa melihat pandangan jauh ke depan juga. Jadi, ini bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan saya berdoa Bapak diberikan kesehatan terus. Dari kumpulan para spiritualis itu apakah ada usaha atau upaya kumpul bareng, berdoa bareng biar nanti Pak Prabowo itu bisa menjalankan tugasnya dengan lancar dan aman sampai selesai berode lima tahun itu. Ini sekedar untuk berita ya. Sebenarnya banyak sekali spiritualis yang royal, yang benar-benar setia sama Pak Prabowo itu sedang bergerak di bawah tanah. Mereka berdoa, mereka naikkan apa. Itu banyak. Ini untuk Pak Prabowo biar ketahui itu banyak sekali yang bergerak untuk mendoakan beliau. Jadi, mereka itu memang nggak perlu dihargai dan lain-lain. Tapi mereka bergerak untuk ini. karena kita udah tahu ceritanya bagaimana. Jadi, berjuang mati-mati yang gini. Cuma nanti di 2029 nanti yang akan ada ajilannya cahaya baru yang muncul. Nanti pertengahan ini kita lihat setelah pelantikan nanti. Makanya kita akan lihat nanti setelah pelantikan. Nanti saya akan kabarin setelah pelantikan itu kami mau lihat baca alam di pelantikan itu. Nanti itu biasanya memberitahukan tentang apa yang terjadi berikutnya. Biasanya bisa terbaca itu berapa lama setelah pelantikan? Di saat pelantikan atau beberapa setelah pelantikan? Bisa satu minggu atau satu bulan setelah itu? Biasanya sih dari pelantikan sampai satu minggu itu masih terbaca. Apa yang terjadi nanti? Iya, iya, iya. Terkait yang tadi katanya tahun 2029 katanya nanti muncul cahaya baru. Iya. Cahaya baru ini tafsirannya kayak apa? Ini kan kalau nafsiri yang kan tidak tepat nanti kan bisa bahaya. Iya. Nanti bisa jadi nanti apa ya tambah rancu tambah resah nanti. Gimana ini? 2029 itu akan ada toko baru yang memang bukan toko lama tapi dia toko yang akan baru baru-baru istilahnya muncul cahayanya luar biasa 2009. Jadi masuk ke pemerintahan gitu? Iya. Terus? Saat ini memang ada di pemerintahan? Saat ini sudah? Sudah. Sudah ditingkat di daerah atau sudah di pusat? Pusat. Sudah di pusat? Iya. Boleh sebut inisial atau apa? Biar natural dia karena cahay itu tidak bisa ditahan itu. Itu beliau itu sosok nanti pemimpin kita yang akan datang gitu maksudnya atau gimana? Nanti mungkin Pak Gibran nanti harus berjuang untuk itu. Oh gitu. Karena bintangnya beliau tidak bisa ditahan. Nah gini untuk rata-rata pemimpin di Indonesia kan orang Jawa apa yang cahaya tadi itu juga orang Jawa gitu? Orang Jawa. Orang Jawa. Ada penjelasan kenapa kok? Mesti orang Jawa. Saat ini orang Jawa karena yang lain belum muncul bintangnya. Bukan begitu. Di Indonesia kan banyak multi etnis multi suku memang mayoritas 40% itu kan orang Jawa. Tapi kenapa kok istilahnya itu mereka itu sudah menyerah paling nanti yang mimpin orang Jawa lagi para politisi senior juga bilang oh nanti yang jadi presiden jelas orang Jawa lagi gitu. karena begini Pak pamor dari kerajaan Jawa ini sampai sekarang masih ada misalnya masih ada dua kerajaan di Jawa ini Mataram Islam satu tapi terpecah menjadi dua kalau kita bahas tentang kemerdekaan peran mereka sangat besar jadi itu penyebab kenapa munculnya bibit pemimpin baru di tanah Jawa karena kebanyakan ada daerah-daerah walaupun jauh itu darah pemimpin jadi memang itu menelurkan seorang pemimpin kalau tidak ada darah pemimpin ya tidak bisa tapi ada juga darah dari orang yang memang mumpuni misalnya Pak Jokowi itu memang kan kakeknya memang orang hebat maksudnya punya kemampuan tirakatnya tinggi spiritualnya bagus jadi Pak Jokowi layak masuk di situ nah untuk yang berikutnya ini kita gak tahu kalau Pak Gibran mengubah polanya dia mulai dia laku seperti bapaknya mungkin bisa terjadi di pertengahan dia mengalami suatu anugerah yang besar cuma kalau alami memang bintang ini akan muncul dari ada toko lain yang kuat memback up tidak ada bintang yang memang alami muncul untuk satu orang toko lagi tapi kalau Pak Gibran nanti mau seperti bapaknya dia melakukan ritual tirakat puasanya bagus mulai mencari tentang jalan itu menjemput wahyu mungkin bisa terjadi perubahan kalau beliau mau jadi wahyu itu ya harus dijemput kalau wahyu itu tidak turun langsung apakah itu karena istilahnya pemerintahan pusat pemerintahan ada di Jawa di Jakarta apakah nanti misalnya jadi pindah di IKN apakah tetap seperti mitos presiden itu orang Jawa tetap akan berlaku nah itu nanti begitu pindah ke IKN kemungkinan akan ada pergesianan tapi tidak di generasi yang mungkin beberapa generasi berikutnya tidak di generasi yang maksudnya nanti 2029 itu masih dekat belum nanti di generasi berikutnya bisa karena pusat itu harus berpusat dulu ke sana jadi nginduk ke sana dulu baru nanti bisa nyebar semua selama ini kan di Tanah Jawa jadi sebenarnya sih dipindahnya ke IKN itu bagus juga jadi pamor kekuatan dari pemerintah itu bisa kekuatan dari yang yang jaga pindah ke sana Indonesia ini kan sebenarnya ada penjaganya banyak yang jaga pindah ke sana segala pindah ke sana ya bisa berubah jadi Indonesia ini bukan Jawa lagi bukan Jawa saja ya mungkin Pak Jokowi maksudnya gitu biar gak ekosentris gitu makanya ditaruh di Kalimantan biar agak imbang gak gak melulu punya orang Jawa jujur Pak ya Pak Jokowi ini orang hebat dia bisa pandang jauh jadi ritual awal di IKN yang dilakukan dengan mengumpulkan tanah semua air itu benar-benar luar biasa jadi nanti Indonesia itu ya satu bukan Jawa aja jadi ritual itu banyak arti yang dilakukan walaupun orang menganggap remeh segala macam tapi itu nanti berefeknya setelah tahun ke depan jadi Pak Jokowi ini memang pembuka jalan dia memang diserang orang tapi dia buka fondasi itu nanti orang akan tahu setelah ngalami di tahun ke depan uh Pak Jokowi sekarang ini memang dia dihina dicaci ya memang gitu tapi dia buka fondasi bagus gitu ya memang pembuka jalannya seperti itu tapi jangan salah beliau memang orang yang mumpuni iya 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 tulus juga iya pokoknya iya mumpuni jadi beliau ini sampai nanti pergantian pasti tetap stabil oke terkait tadi ceritanya Kanjeng Budi bahwa kemerdekaan kita ya Republik Indonesia itu ada istilahnya jeribaya jasanya dari pihak keraton tadi itu ya kita kaitkan ada beberapa kabar waktu hari itu ada suatu kaum yang mengatakan orang-orang luar orang-orang luar itu jasanya dari datuk-datuk kami yang dari Yaman katanya itu kalau menurut pandangan Kanjeng Budi sebagai seorang spiritualis nah gimana apakah memang benar mereka yang dari luar itu punya jasa dalam kemerdekaan RI ini kalau menurut saya yang sekarang lagi heboh itu tidak ada jasa mereka tidak ada ya tidak ada cuma mereka pinter memanfaatkan kesempatan itu karena berkembangnya agama yang mereka bisa tunggangi jadi saya tidak setuju itu jasa mereka semua dirubah-rubah ke situ tidak setuju saya jujur yang paling banyak berkorban untuk bermikir tentang Indonesia itu itu saya salut banget itu almarhum Ngarso Dalam Sembilan Ngarso Dalam Sembilan habis Sembilan itu luar biasa jasanya cuma beliau tidak tampil jadi utama itu luar biasa pengorbanan beliau lakukan luar biasa walaupun saya dari keraton yang berbeda keraton Surakata tapi saya sangat hormat sama almarhum Ngarso Dalam Sembilan makanya saya berteman sama cucunya baik diperintah apa saya mau karena Ngarso Dalam Sembilan itu luar biasa jasanya untuk Indonesia beliau pindahkan pusat negara ke sini beliau danain beliau lindungi waktu panggileman jendres tidak mau datang beliau yang panggil untuk datang backup jadi luar biasa membantu Bung Karno saat itu jadi walaupun memang banyak banget berjasa pejuang-pejuang di tiap daerah tapi waktu itu kan yang digempur sama ini kan pusat pemerintahan kalau Indonesia tidak ada pusat pemerintahan kan penjajah bisa masuk lagi tapi beliau berkorbannya luar biasa sampai beliau masih pasang badan keraton untuk lindungi berarti klaim dari mereka yang para imigran itu berarti terbukti tidak benar berarti ya saya bilang tidak benar saya berani katakan itu tidak benar karena gimana ya coba lihat di Jawa Timur bagaimana perjuangan basim dulu bagaimana susahnya berjuang itu jadi wah itu kok dihilangin kok berubah-berubah sekarang ini banyak orang dari luar negeri ke sini cari makan membuat seperti itu susah benar jadinya mereka mau merubah tatanan gitu ya ini yang lagi hebohnya ini kan soal kasus tentang perubahan nama makam ah iya itu pangg siapa sumo diningrat KRT sumo diningrat diganti al-khapsi atau apa itu al-asegab atau apa iya jadi itu yang bikin sejarah Indonesia itu jadinya berantahan klaim sepihak jadi ada dua negara yang mati-matian klaim Indonesia ini agama yang dari arah matahari terbit itu timur sana negara yang dari India sana selalu ikut campur dalam sejarah Indonesia aneh itu karena bangsa kita ini luar biasa misalnya kita punya Borobudur kita punya gunung padang sejarah yang luar biasa dari abad keberapa sekarang gunung padang belum bisa diselidiki energi yang ada di sana luar biasa sampai teman-teman saya profesor dari luar negeri itu semua pergi ke sana jadi itu aja sejarah yang gak bisa keluar kalau sejarah gunung padang digali kan mentah semua sejarah yang kesini belajar lagi profesor jadi itu kenapa om susah banget sejarah lama itu kalau udah ketemu dimunculin bali ya mentah semua om yang belajar semua orang dapet detail dari situ kan mentah muncul sejarah baru jadi sekarang bingung nih kalau sejarah baru ini diunggit ada orang yang dapet detail dapet dokter dari situ kan mentah menjadinya pelajaran selama ini jadi kacau semua nah itu bingung makanya gunung padang itu pasti dihambat untuk penelitiannya saya jamin gak akan mungkin bisa munculin dunia juga gak akan mau lakukan penelitian khusus di bidang itu nanti sejarah Mesir pasti bergeser juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati